Debat calon Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump dan Joe Biden turut membahas soal perang Israel dan Hamas yang berkecamuk di jalur Gaza. Biden menilai Hamas telah menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut. Satu-satunya yang ingin perang terus berlanjut adalah Hamas. Kami masih berusaha keras agar mereka menerimanya, ucap Biden seperti dilansir CNN. Namun Trump kemudian membantah argumen Biden tersebut. Israelah satu-satunya. Dan Anda harus membiarkan mereka dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Dia tidak ingin melakukannya, ucap Trump. Dia menjadi seperti orang Palestina, tapi hei, jangan menyukainya karena dia orang Palestina yang sangat buruk. Dia orang yang lemah, cetus Trump merujuk pada Biden dalam argumennya. Biden merespon Trump dengan menyebut komentar capres Partai Republik itu sebagai kebodohan. Saya tidak pernah mendengar kebodohan sebanyak ini, ucapnya. Jangan lupa untuk menerima kasih.